Tabloid Indonesia Barokah yang viral sebekan terakhir rupanya menyebar juga di kota Lubuklinggau, Musirawas dan Kabupaten Musirawas Utara. Tabloid tersebut dikirim dari Jakarta melalui PT. POS pertama tiba di kota Lubuklinggau pada Jumat 25 Januari kemarin. Kepala Kantor POS Pemeriksa Lubuklinggau Ahmad Rosadi mengatakan, tabloid tersebut dikirim dalam bentuk terfaking rapi berasarkan data pengirim yang terlampir dalam paket kiriman tersebut beralamatkan di Bekasi. Tabloid ini banyak ditujukan ke pondok pesantren dan juga masjid yang ada di kota Lubuklinggau, Kabupaten Musirawas dan Kabupaten Musirawas Utara. Pihak Kantor POS mengatakan hari pertama tabloid ini masuk sebanyak 30 eksemplar dan 13 eksemplar diantaranya sudah tersalurkan, di mana 2 diperuntukkan untuk Kabupaten Musirawas Utara dan 11 eksemplar sudah tersalurkan di Kabupaten Musirawas. Total ada 425 eksemplar tabloid Indonesia Barokah yang tiba di Kantor POS Lubuklinggau. Dengan rincian 157 eksemplar untuk wilayah kota Lubuklinggau, Kabupaten Musirawas sebanyak 199 eksemplar, sedangkan untuk Kabupaten Musirawas Utara sebanyak 69 eksemplar. Dari jumlah tersebut 13 diantaranya sudah tersalurkan di Kabupaten Musirawas dan Musirawas Utara. 8 datang sebanyak 3 kolik, itu jumlahnya 65 buah untuk Musirawas Utara, 157 untuk kota Lubuklinggau, dan sisanya untuk Musirawas. Musirawas 199. Total yang datang 425 buah dan terdistribusi 13, 2 untuk Muratara, dan 11 untuk Musirawas. Dan kita akan menunggu instruksi lebih lanjut sampai kapan, apakah harus disita oleh kepolisian atau distribusikan lebih lanjut. Kita sedang menunggu dan kita tidak bisa menemukan pokoknya sampai kapan. Kalau pengirim sendiri ini Pak? Pengirimnya hanya alamatnya belum lengkap, jadi hanya tabloid Indonesia Barokah, Melati, Bekasi, itu saja. Jadi kita mungkin di pusat sedang melacak. Pihak kantor pos Lubuklinggau hingga kini masih menahan ratusan paket tabloid Indonesia Barokah ini dan masih menunggu instruksi selanjutnya dari pihak yang berwenang.